Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Bertemu kembali dengan Bu Miwi, guru kelas 4 Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran Marilah kita berdoa dahulu Agar Allah selalu memberikan lipat kesehatan Kecerdasan pada kita semua Amin, Ya Rabbal Alamin Kali ini kita akan mempelajari tentang Tema 5 Pahlawanku Subtema 2 Pahlawanku, Kebanggaanku Ya anak-anak ya Tema 5 ini memang pahlawanku Lanjut Subtema 2 Pahlawanku, Kebanggaanku KD 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam Di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini Nah ini Sultan Nasanuddin Anak-anak ya kali ini kita akan membahas tentang Sultan Nasanuddin Siapa sih Sultan Nasanuddin itu? Sultan Nasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan Oleh Belanda, Ia diculiki ayam jantan dari Timur Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyat dengan gigih Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan Ia berhadapan dengan Arung Palaka La Tenri Raja Bone yang dibantu oleh Belanda Lanjut anak-anak ya Sultan Nasanuddin dikenal arif dan bijaksana Beliau merasa sedih karena harus bertempur Melawan keluarga sendiri Arung Palaka La Tenri Tata Tu Erung Sudah seperti saudara kandung sendiri Sultan Nasanuddin mempertimbangkan bahwa Pertumpahan darah di kalangan orang Makassar Dan Bugis harus segera dihentikan Sultan Nasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil Di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda Karena perjuangan dan jasa-jasanya Nama Sultan Nasanuddin diabadikan sebagai nama jalan Dan Universitas di Makassar, Sulawesi Selatan Makassar ya anak-anak ya Lanjut Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar Pahlawan nasional kepada Sultan Nasanuddin Setelah wabat, Sultan Nasanuddin Dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa Di Sulawesi Selatan Ini anak-anak komplek pemakamannya ya Indah sekali, bagus sekali Komplek pemakaman Raja-Raja merupakan Peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya Komplek pemakaman ini Untuk dijagikan sebagai obyek pembelajaran sejarah Bagi bangsa Indonesia Mudahkan suatu saat kita dapat Datang ke Goa Sulawesi Selatan ya Anak-anak ya Ke Komplek Pemakaman Sultan Nasanuddin yang sangat indah ini Sebagai obyek pembelajaran Dan penghargaan kita terhadap Pahlawan-pahlawan nasional Indonesia Lanjut anak-anak Nah demikianlah pelajaran hari ini anak-anak Semoga anak-anak jelas Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya Mohon maaf bila ada salah Karena kesalahan dan kekurangan adalah milik saya Kesempurnaan hanya milik Allah Wabilahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.